Intro Puluhan kepala keluarga di desa bumi asif, kabupaten tanah laut, yang sebagian besar bekerja sebagai petani, terpaksa pindah tempat tinggal ke pemukiman yang banyak penduduknya. Hal itu dilakukan karena jalan-jalan usaha tani yang merupakan akses satu-satunya menuju ladang atau kebun mereka, tidak pernah diperbaiki alias mengalami kerusakan cukup parah. Selain menjadi satu-satunya akses jalan bagi petani menuju kebunnya, jalan tersebut juga menjadi penghubung dengan desa tetangga di kawasan Jangkang yang masuk dalam wilayah desa Panjipatan. Jeleknya kondisi jalan memaksa petani terkadang harus melintas di kebun-kebun karet warga untuk mencapai kebun atau kembali ke rumah. Padahal jalan ini sudah ada sejak transmigran ditempatkan di Kecamatan Panjipatan tahun 1970-an. Salah seorang petani mengaku sejak tinggal di pemukiman transmigrasi, jalan usaha tani tersebut tidak pernah tersentuh perbaikan. Padahal sebenarnya ada sekitar 100 hektare lahan perkebunan warga, akibat akses jalan yang sulit, warga Jangkang akhirnya pindah ke pemukiman yang padat penduduknya. Selain jalan usaha tani, warga juga mengeluhkan jalan poros desa di dusun tiga sari mulia yang hampir lima tahun ini kondisinya rusak parah. Jalan sepanjang sekitar satu kilometer tersebut melintasi RT4 dan RT12. Warga mengaku kesulitan untuk keluar rumah pada malam hari, terutama selepas hujan. Jalan jalan juga terjadi di jalan poros antar desa di Kecamatan Panjipatan, seperti jalan menuju desa Bumi Asih, desa Batu Mulia, dan desa Sukaramah. Jalan poros tersebut juga dapat menghubungkan warga Panjipatan dengan warga desa Sabuhur di Kecamatan Jorong. Dari Play Hari Tanah Laut, reporter Banuapos TV, Zulkifli melaporkan. Terima kasih.